Cerita diawali di mana seorang polisi datang ke tempat markas TNI. Saat itu kondisi polisi sangat tidak baik. Pada saat itu polisi ini menemui jenderal yang pada saat itu polisi ini melaporkan bahwa ada seorang TNI yang bernama Surya sudah memukulinya. Jenderal pun meminta kronologinya bagaimana. Polisi pun bercerita. Di malam hari itu ia dipanggil ke sebuah klub malam. Di sana ada yang melaporkan kepada dirinya bahwa ada orang yang telah memukuli anak menteri malam itu. Dan kepala klub itu mengatakan baru kali ini dia melihat orang yang sangat kuat dan luar biasa. Di mana dia sendirian tapi bisa mengalahkan beberapa orang sekaligus. Lalu polisi ini mengatakan di mana orang itu. Dan Surya yang berada di dalam klub malam sedang minum-minuman keras. Di sana kemudian Surya diminta untuk ke kantor. Dan di kantor polisi kemudian polis ini menanyakan kepada Surya apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mereka. Maka pada saat itu Surya memberitahu bahwa dirinya pada malam itu ada seorang gadis yang mempermalukan seorang laki-laki. Kemudian saya memberitahu kepada wanita itu bahwa dia harus meminta maaf kepada laki-laki yang dipermalukannya. Namun ternyata wanita itu adalah pacarnya menteri. Dan pacarnya ini tidak terima kemudian menghina saya. Saya yang emosi kemudian memukuli mereka semuanya. Polisi ini kemudian meminta Surya untuk membayar sejumlah uang dan memberikan surat permohonan maaf. Namun di saat itu Surya tidak mau melakukan apa yang diminta oleh polisi itu. Dengan marahnya polisi ini kemudian menyiram wajah Surya. Benar saja emosi Surya naik pada saat itu kemudian Surya memukul dan menghajar polisi itu dan mematahkan tangannya. Tak lama Surya pergi dari tempat itu namun para polisi yang di luar kemudian menghajar Surya. Namun dengan mudah Surya kemudian balik menghajar para polisi itu. Di saat bersamaan kemudian polisi yang tangannya dipatahkan itu mendodongkan pistol kepada Surya. Namun di saat itu justru Surya mengambil pistol yang polisi itu todongkan dengan keahlian khususnya. Kemudian Surya menghajar polisi itu lagi dan pergi. Nah seperti itu Jenderal dan saya kemari bukan untuk mengklaim kejahatan Surya tapi saya ingin mengambil senjata saya yang diambil oleh Surya. Hal itu kemudian membuat Jenderal memerintahkan prajurit untuk memanggil Surya. Namun di saat itu Surya berada di blok B. Dimana Surya mendatangi seorang teroris yang mana teroris ini ternyata telah mengkhianati negaranya. Sehingga membuat Surya sangat marah dan emosi saat setelah makan teroris ini justru ditembak tepat di jidatnya hingga ia tewas. Surya kemudian disidang dalam sidang militer. Dimana Surya dikatakan telah melanggar hukum militer karena tidak ada perintah membunuh seorang teroris di bawah tahanan kemiliteran. Namun hal itu kemudian membuat Jenderal benar-benar marah. Namun Surya yang tidak ingin dipecat dari seorang prajurit kemudian mengatakan bahwa dirinya hanya ingin diperbatasan bukan di tempat yang sekarang. Jenderal yang marah kemudian menghukum Surya dengan bantuan para prajurit lain. Saat Surya selesai dihukum, pamannya yang sudah Surya anggap sebagai orang tuanya sendiri menghampiri Surya dan mengatakan bahwa Surya pada saat itu harus pergi. Namun Surya yang merengek kepada pamannya untuk bicara kepada Jenderal agar tidak dikeluarkan oleh Jenderal. Dengan berat hati kemudian Surya menghadap ke Jenderal dan meminta tolong untuk tidak memecat Surya. Jenderal yang mendengar kata-kata pamannya Surya ini tadinya tidak mau. Jenderal kemudian meninggalkan pertemuan mereka berdua namun paman Surya mengatakan, Pak kita bisa memberikan kesempatan kepada musuh untuk hidup, tapi Surya ini adalah orang kita. Maka di saat itu kemudian Jenderal memberikan kesempatan sekali lagi dengan Surya dengan satu syarat. Saat pamannya Surya yang kemudian memberikan syarat kepada Surya bahwa Surya diberikan satu kesempatan. Namun kesempatan itu memiliki rasio berhasil hanya 1% saja. Karena Surya harus meminta sebuah tanda tangan kepada orang yang paling Surya tidak bisa. Yaitu seorang psikologi dari sebuah kampus di mana psikologi itu adalah ayah Surya sendiri. Kenapa hanya 1% kesempatan yang dipahamkan oleh paman Surya karena hubungan Surya dengan ayahnya ini kurang baik. Di mana nama profesor ini yaitu Rama Krishna Raju. Ayah Surya ini tidak mau mengakui Surya karena Surya ini adalah anak yang nakal. Dan pada waktu Surya sudah membuat malu ayahnya. Namun hal itu kemudian tidak membuat Surya gentar karena keinginannya untuk pergi ke perbatasan. Surya kemudian berangkat menuju kampus tempat ayahnya ini bekerja. Di sana Surya kemudian masuk ke dalam ruangan ayahnya. Dan saat itu Surya bertemu dengan profesor seperti bukan antara ayah dan anak. Di mana ayahnya ini kemudian meminta Surya untuk menceritakan tentang masa kehidupannya dan profil hidupnya. Namun justru Surya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang prajurit. Itu saja. Namun ayahnya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang prajurit yang egois dan emosian. Setelah itu Surya diperintahkan untuk bertemu esok hari lagi di jam yang sama. Surya kemudian pergi menuju tempat tinggal Surya. Di mana saat itu Surya bertemu dengan temannya yang bernama Kishor. Ternyata Kishor ini sama seperti Surya yang menunggu tanda tangan dari profesor. Dan saat Kishor pergi menggunakan mobilnya Surya mendapati sebuah kemacetan. Di mana ternyata hal itu disebabkan oleh seorang anak gangster kota itu yang bernama Chala. Keesokan harinya pun Surya datang kembali tepat di waktu yang sama seperti kemarin. Dan pada saat itu profesor pun kemudian menanyakan kehidupan pribadi Surya dan juga menanyakan hubungan Surya dengan keluarganya Surya. Ia menjawab bahwa hubungan keluarganya juga pada saat itu tidak baik. Surya pun kemudian diminta untuk menceritakan sebuah percintaan yang dialami oleh Surya. Awalnya Surya tidak mau menceritakan hal itu. Namun kemudian profesor ini mendesak sehingga Surya kemudian menceritakan pacarnya yang bernama Pasra. Di mana dia putus dengan pacarnya pada saat itu karena dia emosi dengan paman dari pacarnya. Akibat tamannya ini selalu mengejek Surya sehingga hal itu membuat Surya emosi. Dan dari situlah pacarnya menganggap bahwa Surya ini tidak sopan dan juga tidak bisa dijadikan suami kata pacarnya. Profesor yang kemudian mendengar cerita Surya ini justru malah membuat Surya diperintahkan untuk datang esok hari lagi ke tempat dirinya. Namun besok itu datang lebih awal dari sebelumnya. Dan lanjut ketika esok harinya tempat waktu yang telah dijanjikan Surya datang lagi kepada profesor. Di saat itu justru profesor mengatakan kepada Surya bahwa Surya adalah orang yang emosi dan egonya sangat tinggi. Sehingga dirinya tidak akan memiliki seorang teman bahkan keluarga. Hal itu kemudian membuat marah si Surya ini dengan emosinya. Kemudian Surya mengobrak-abrik kantor ayahnya dan juga merokok di ruangan itu. Serta Surya juga mengatakan bahwa dirinya adalah beban buat ayahnya ini. Serta ayahnya pun sangat akan malu apabila orang lain yang akan mengetahui apa yang sebenarnya di mana Surya adalah anak profesor yang tidak mengakui Surya. Mendengar tantangan itu kemudian profesor memberitahu keseluruhan mahasiswa untuk berkumpul di auditorium. Di sana kemudian profesor mengumumkan bahwa Surya adalah anak kandungnya. Dan dia saat ini datang kepadaku untuk meminta tanda tangan sebagai prajurit untuk bisa pergi ke perbatasan. Namun hal itu rasanya tidak mungkin karena dia adalah orang yang sangat ego dan emosi. Surya yang hendak marah kemudian dipotong oleh ayahnya di mana ayahnya ini memberikan waktu 21 hari untuk Surya agar mengontrol emosinya. Di mana selama 21 hari itu dia bisa mengontrol emosinya. Maka Surya akan mendapatkan tanda tangan ayahnya dan pergi ke perbatasan. Kemudian Surya pulang bersama Kishor namun saat di perjalanan menuju rumahnya Surya mendapatkan sebuah kemacetan di jalan. Ternyata pembuat kemacetan sama seperti kemarin dan itu adalah aneknya cala preman geng. Saat itu Surya meminta minggir karena dirinya akan lewat namun justru di saat itu mereka membuat emosi Surya. Dengan hal itu kemudian dengan mudah Surya menghajar dan membuat mereka semua babak belur. Dan di saat Kishor mengingatkan untuk tidak emosi, di saat itu Surya mengatakan itu akan dimulai besok bukan hari ini. Akhirnya mereka pun pergi. Di hari pertama untuk mengendalikan emosi kemudian Surya mengikuti berbagai macam kegiatan untuk tidak emosi. Pada saat itu Surya mengikuti sebuah meditasi untuk mengontrol emosinya dan lanjut dengan komunitas ketawa. Surya juga mengganti tabiat makannya. Dia menjadi vegetarian agar emosinya menurun. Di hari pertama selesai. Lanjut di hari kedua. Dimana Surya dan Kishor sedang minum teh di sebuah kedai. Dimana saat itu Surya mendapati anak buah cala kemudian membuat sebuah keributan. Dan juga menutup semua toko yang ada di tempat itu. Surya kemudian menahan emosi dan pulang. Namun sesampainya di rumah, ibu dari Surya ini meminta tolong untuk membeli sebuah obat kepada Surya. Surya pun pergi mencarikan obat yang diminta oleh ibunya. Ibunya Surya tidak tahu kalau sebenarnya itu adalah anak kandungnya sendiri. Surya mengetahui bahwa toko tidak ada yang buka. Namun kemudian membuka salah satu toko. Dan saat Surya mengambil satu obat. Namun Surya mengambilnya lagi untuk cadangan. Benar saja saat di jalan Surya dicegat dengan anak buah cala. Yang sedang melakukan aksinya. Disana obat yang Surya bawa ini justru dihancurkan oleh anak buah cala. Karena Surya masih dalam masa meredakan emosi. Akhirnya dirinya pergi. Disaat sampai di rumah kemudian Surya memberikan obat yang satunya lagi kepada ibunya. Kesokan harinya ibunya ini merasa sangat beruntung budi dengan Surya. Sehingga pada saat itu ibunya ini membuatkan sebuah bontot untuk Surya. Dan profesor lah yang mengantar bontot itu kepada Surya. Awalnya ia menolak. Namun akhirnya profesor ini dengan terpaksa memberikan bontot itu kepada Surya. Ternyata secara diam-diam profesor ini kemudian membuat sebuah buku. Dimana buku ini yang profesor tulis adalah mengisahkan tentang kehidupan Surya. Di saat di jalan pulang Surya dan Kisor ini dicegat oleh anak buah cala. Yang pada saat itu kemudian cala meminta Surya untuk mengantarkan kemana cala mau. Dan akhirnya Kisor pun turun dari mobil. Pada saat itu Surya tetap diam dan juga menyaksikan dimana. Pada saat itu cala melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat keji. Pada saat di tempat pensiunan seorang tentara cala meminta pensiunan ini untuk menjual tanahnya. Namun pensiunan tentara ini tidak mau menjual tanah yang diberikan negara kepadanya. Karena sesungguhnya tanah yang diberikan oleh negara inilah yang wajib dijaga. Namun cala kemudian mengancam Mustafa. Dia mengatakan kepada Mustafa bahwa dia bisa saja melakukan apa yang dia mau. Namun saat ini cala meminta tanah itu dengan baik-baik. Surya yang menyaksikan hal itu pun tetap diam dan tenang. Sesampainya di rumah Surya kemudian marah-marah kepada Kisor. Dimana dia diminta untuk mengantar cala kemana-mana dengan kejahatan yang dilakukan oleh cala. Namun Kisor kemudian membuat Surya tenang dengan memberikan amar kepada Surya. Keesokan harinya pun Surya merasa tenang dan sudah melupakan hal yang kemarin terjadi. Namun saat Surya akan berangkat ke kampus disana anak buah cala sudah menunggu di depan rumah. Dan mengatakan bahwa cala menyukai mobilnya dan menukarnya dengan motor bahkan memberikan kunci motor itu pun dengan melemparkan kunci itu. Surya pun tetap menahan egonya agar tidak marah. Surya juga kemudian memakai motor itu untuk mengunjungi rumah Farsha dan meminta maaf kepada orang tuanya. Serta meminta maaf juga kepada Paman Farsha dengan bersujud di kaki Paman Farsha. Dan akhirnya Paman Farsha pun merestui hubungan dari mereka berdua. Bahkan saat berada di jalan Surya yang mendapati sebuah keributan karena masalah apapun. Dia tidak mau ikut-ikutan terlibat akan keributan itu dan juga hanya justru merekamnya saja. Di sisi lain Mustafa yang pensiunan tentara ini kemudian membuat sebuah laporan kepada kantor polisi. Dimana saat itu Mustafa melaporkan bahwa dirinya telah dipaksa oleh cala untuk menjual tanahnya. Bahkan bukan hanya paksaan pada saat itu dan juga Mustafa diancam oleh cala. Namun sedih sekali karena pada saat itu laporan Mustafa ditolak oleh kepolisian setempat. Bahkan Mustafa pun mendatangi kantor polisi yang berbeda. Namun sama saja kemudian Mustafa tidak mendapat respons yang baik atas laporan yang diajukan. Namun setelah pengajuan kasus yang diajukan oleh Mustafa tidak membuahkan hasil justru malah pada saat itu Mustafa diberikan telah meninggal dunia dengan bunuh diri. Kemudian anak dari Mustafa menjadi marah akan kejadian itu. Bahkan karena kemarahannya itu Anwar kemudian meninggalkan keluarganya. Di sisi lain ternyata ayah dari Surya masih benar-benar memikirkan Surya. Dan di saat itu ayah Surya ini pun berpikir untuk mempertemukan Surya dengan ibunya. Ayah Surya pun mengatakan kepada istrinya bahwa anak laki-lakinya akan menemuinya nanti malam. Tepat malam itu kemudian ibunya ini menantikan sanaknya. Dan di saat itu ibunya ini memperhatikan kemana-mana dan dia menemukan Surya yang memperhatikan dirinya. Kemudian berlari menghampiri Surya. Dan menarik Surya masuk ke dalam kamar. Di sana Surya kemudian dimarahi oleh ibunya. Namun karena kerinduan ibunya selama 20 tahun ini tak terbendung dan akhirnya memeluk Surya pada saat itu juga. Keesokan harinya Surya dipanggil ke kantor polisi dan di sana ada kakek muslim. Yang mana kakek ini meminta kepada Surya untuk menjadi saksi pembunuhan Mustafa. Namun Surya mengatakan tidak tahu kakek aku tidak tahu apa-apa. Namun kakek muslim mendesak. Dan hal itu kemudian dikuatkan oleh seorang polisi bahwa orang itu akan menanyakan hal yang sebenarnya. Karena saya mengenal orang ini. Bahkan polisi ini memanggil teman-temannya dan mengatakan bahwa ada prajurit Surya. Di mana polisi ini menceritakan bahwa dulu dia pernah satu pelatih dengan prajurit Surya. Di mana prajurit Surya ini adalah orang yang selalu menjunjung tinggi kebenaran. Dan juga tidak akan pernah membelot dari kebenaran. Sehingga dia akan mengatakan apa yang sebenarnya. Dan Surya pun pergi dari kantor polisi itu. Namun kata-kata polisi ini kemudian membuat Surya geregesi. Karena sebetulnya Surya pada saat itu mengetahui bahwa Mustafa dipunuh oleh anak buah cala. Namun Surya yang memiliki perjanjian kepada dirinya untuk bisa berubah menahan emosinya ini. Kemudian dia mengatakan yang tidak sebenarnya. Kesokan harinya pun hari di mana yang telah ditentukan. Yaitu hari ke-21 profesor mengumumkan keberhasilan Surya pada saat itu. Namun di hari itu ternyata justru Surya menolak tanda tangan dari profesor. Karena hal itu kemudian merusak karakter dirinya. Dan bahkan akan menjadikan dirinya menjadi orang yang sangat tidak kompeten lagi. Karena dirinya telah menghilangkan apa yang telah menjadikan dirinya hingga saat ini. Bahkan karena hal ini Surya menyaksikan orang mati di depan matanya sendiri bukan hanya sebuah perbatasan. Namun di sini adalah banyak orang yang harus dijaga. Dan Surya pun pergi. Surya kemudian pergi menuju rumah Mustafa. Dan Surya kemudian menemui kakek muslim. Dan mengatakan sebenarnya bahwa orang-orang yang berjaga di rumah itu termasuk anak cala itulah. Yang membunuh Mustafa. Dan waktu di kantor polisi itu aku berbohong kakek. Dan saat itu aku akan mengatakan sebenarnya. Dan kemudian Surya menghajar semua anak buah dari cala ini. Semua anak buahnya kabur hingga mereka kemudian lari ke kebun jagung. Namun saat kabur dalam kebun jagung dan bersembunyi. Kemudian Surya membakar kebun jagung itu hingga pada saat itu anak dari cala ini lari tunggang langgang. Karena adanya api yang mengejar dirinya. Dia mengatakan bahwa rumah ini dalam pengawasan prajudit Surya. Surya kemudian menghampiri rumah cala di sana. Kemudian Surya duduk bersama di meja makan cala dan meminta istri cala menghidangkan makanan kepada dirinya. Dan pada saat itu kemudian satu persatu anak buah cala menyerang Surya. Namun secara diam Surya membunuh anak buah yang menyerangnya. Dan di saat itu juga Surya mengatakan akan tidur dulu di rumahnya cala. Saat cala akan membunuh Surya namun ditahan oleh anak buahnya dan meminta cala untuk berkompromi kepada Surya. Saat itu juga kemudian cala berkompromi dengan Surya apa yang diinginkan Surya pada saat itu. Ternyata Surya yang pada saat itu kemudian meminta cala untuk bisa menemukan Anwar, anak dari Mustafa yang telah hilang. Cala kemudian diberikan waktu hanya 24 jam saja untuk bisa menemukan Anwar. Apabila Anwar tidak ditemukan maka anak cala yang menanggung akibatnya. Cala yang kemudian mendapati hal ini kemudian menyebar anak-anak buahnya untuk mencari Anwar. Bahkan cala kemudian meminta media untuk bisa menemukan Anwar. Namun hal itu masih belum membuahkan hasil. Di sisi lain Anwar ternyata telah menjadi anak buah dari orang yang jahat. Dan di bawah sana Anwar menjadi pembunuh bayaran. Di saat Anwar mendapatkan misi untuk membunuh seorang kakek-kakek justru Anwar diberitahu bahwa dirinya dicari banyak orang. Hal itu kemudian menggagalkan Anwar membunuh orang tua itu dan pergi. Saat sampai di rumahnya ia ditanyai oleh wartawan dan wartawan ini mengatakan bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan juga namun Anwar memilih diam dan lalu duduk. Namun Surya kemudian menghampiri Anwar dan mengatakan bahwa saya meninggalkan rumah pada usia 14 tahun. Selama waktu itu mungkin perjalanan saya seperti Abdul Kalam. Atau Osama bin Laden. Dan mungkin masih banyak lagi orang seperti saya sekarang. Anwar dalam hidup jika anda ingin mencapai sesuatu yang harus dilakukan adalah membuat pilihan. Tidak karena oleh situasi anda. Karena keadaan selalu berubah. Tapi karakter kita tidak seharusnya berubah. Bagaimana keadaanmu tadi malam Anwar saat kematian ayahmu tidak ada yang datang hari ini. Ribuan datang karena anda. Sudah terlambat ini salah. Meski lambat tapi mereka datang juga Anwar. Coba katakan kepada aku. Dalam perintah Tuhan hanya ada terang bukannya kegelapan. Sekarang jika anda menebak ini bukan tanah airmu ini pilihanmu. Surya kemudian memberikan sebuah bendera dan mengatakan sobeklah. Namun Anwar kemudian naik ke atap dan mengibarkan sebuah bendera kebangsaan negaranya. Profesor kemudian mendatangi jenderal dan mengatakan bahwa Surya lolos dan mendapatkan tanda tanganku sehingga dia bisa berangkat menuju perbatasan. Namun di sisi lain kemudian Surya yang duduk di pinggir pantai pun didatangi oleh profesor alias ayah Surya. Di sana kemudian mereka mengobrol dan saat itu profesor kemudian memberikan sebuah surat kelulusan Surya pada saat itu. Dan saat itulah kemudian Surya memanggil profesor dengan sebutan ayah. Lalu film pun ditutup di mana Surya ditugaskan di sebuah perbatasan Antartika yang sangat dingin dan mengibarkan bendera kebangsaan negaranya. Film pun selesai.